Intro Halo Stikomers, sekarang Stikomers telah menyaksikan video dalam Stikomers event Bersama kalian disini, kita bakal melihat timutan dari Glowline Education Expo, Roshio Kementaraan Bali 1928 Dan Seminar Nasional Himatodi SK Nah, pada perantaran, ini ini kita tanya Halo, selamat datang Stikomers, kalian sudah menyaksikan Stikomers TV EDC event Hari ini kita sedang berada di Buleleng Education Expo Dimana hari ini terdapat banyak sekali pameran pendidikan Dari berbagai macam SMA, SMK dan juga sekolah tinggi yang ada di Bali Hari ini bertempat di Gedung Kesenian Gede Manik Kita akan meliput bersama-sama kegiatan pameran pendidikan di Buleleng ini Oke Stikomers, saat ini saya sedang berada bersama ketua panitia Buleleng Education Expo Selamat pagi Bapak Made Baik, kita akan melancari Pak Made terkait dengan Buleleng Education Expo ini Pak, terkait dengan acara yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Gede Manik ini, Pak Bagaimana tanggapan Bapak? Apa sih yang menjadi landasan Bapak menyelenggarakan acara ini, Pak? Landasan kami menyelenggarakan ini adalah yang pertama Memperingati Hari Pendidikan Nasional Kegiatan ini adalah sebagai ajang untuk berinovasi, berkreasi Yang kita tampilkan dalam beberapa tampilan Seperti misalnya seni budaya, peta seni budaya, akustik Kemudian pesenian tradisional yang lain Termasuk juga mereka akan ternafal Tentang potensi akademik dan non-akademik sekolah Oke, baik luar biasa sekali ya Jadi ini salah satu bentuk dari publikasi sekolah-sekolah yang ada di Buleleng Utamanya ya, Pak ya Baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya pada pagi hari ini Sikomers TV, always the word Halo Sikomers, saat ini saya sedang berada Bersama salah satu peserta dari Buleleng Education Expo Ini sebelah saya ada dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja Halo Adede, selamat pagi Halo, pagi juga kakak Nah, arik-arik disini dari SMK Negeri 3 Singaraja Menampilkan apa saja untuk Buleleng Education Expo ini Oke, terima kasih kita dari siswa SMK Negeri 3 Singaraja Dari Radio Suara 3 Singaraja Disini SMK Negeri 3 Singaraja menampilkan banyak banget hasil karya Di antaranya di SMK Negeri 3 Singaraja itu ada yang namanya Extrakulikuler Extrakulikuler Podcast dan di belakang saya sudah ada radio langsung ya Dan ini merupakan radio ketiga komunitas pendidikan yang ada di Bali Dan di samping radio itu juga ada banyak banget hasil karya dari 10 jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja Oke, Stikomers setelah kita berkeliling-keliling di Buleleng Education Expo Sampailah kita sekarang lebih Stikom Bali Nah, kali ini Stikom Bali dalam pamerannya membawa 2 robot Yaitu robot Govinda Rover yang merupakan robot pemantau ruangan dan juga robot smart home system Mari kita lihat sama-sama Oke, Stikomers tadi kita sudah berkeliling-keliling di Buleleng Education Expo Kita sudah mengunjungi berbagai macam stand SMA dan SMK Juga sekolah tinggi yang ikut berpartisipasi di Buleleng Education Expo ini Tadi juga kita sudah mengunjungi stand Stikom Bali Yang kebetulan Stikom Bali ikut berpartisipasi dalam Buleleng Education Expo ini Ternyata Stikomers banyak cali hasil karya anak-anak SMK dan SMK Yang mengikuti Buleleng Education Expo ini yang sangat menarik dan kreatif sekali Dan suasana di Buleleng Education Expo hari ini sangat-sangat ramai Masyarakat sangat antusias untuk mengetahui apa saja yang ada di Buleleng Education Expo ini Oke, akhirnya Stikomers terima kasih sudah mengikuti video ini Stikomers kalau kalian punya event-event yang pengen diliput sama Stikomers TV Silahkan hubungi kami di email kami di stikomersetv.gmail.com Demikianlah peliputan kami di event Buleleng Education Expo ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Stikomers TV Stikomers TV, always the first Halo, selamat pagi Stikomers Masih dari Singaraja, kalian sedang menyaksikan Stikomers TV di segmen event Hari ini kita bakal meliput pemutaran Bali 1928 Yang merupakan repatriasi atau pemulangan kembali proyek dokumentasi Bali di era tahun 1928 Yang berhasil dipulangkan oleh Stikom Bali Mau tahu acaranya seperti apa? Yuk kita masuk bareng-bareng Oke Stikomers saat ini saya sudah berada di dalam ruangan Ganesha Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran sinema Bali 1928 Oke Stikomers saat ini saya sudah berada bersama Bapak Pembina Yanshan Widya Dalaf Santi Yaitu Bapak Profesor Dr. Imande Bandem Selamat siang Bapak Selamat siang Dek Ya Pak, saya terkait dengan pemutaran sinema Bali 1928 Yang baru saja selesai di Singaraja Tempatnya di Gedung Rektorat Undiksa ini Pak, apa sih kontribusi Stikom Bali Untuk proyek Bali 1928 ini dan harapan apa untuk masyarakat Bali Pak? Jadi saya rasa Stikom Bali memiliki Peran dan kontribusi yang sangat besar Di dalam teripatriasi Bali 1928 sampai 1940 ini Oke Stikomers saat ini saya sudah berada bersama Dr. Edward Herbst Dia merupakan peneliti utama dari Bali 1928 Selamat siang Mister Nah, kita akan melancarai Dr. Edward Herbst ini Dr. Edward, mengenai Bali 1928 Apa sih suka dukanya dalam membuat proyek Bali 1928 ini? Suka dukanya Sukanya Kami dapat menemukan suatu bayangan atau gambar Bagaimana lingkungan alam Bali zaman dulu Bagaimana cara perkembangan kesenian Yang jauh berbeda dengan sekarang Sebagai dukanya Hanya yang proyek ini mulai baru Untung sekali Tapi yang dukanya itu masalah Banyak sumur-sumur Sudah berumur 90 tahun, 100 tahun Yang kami mencari-cari Dan dapat Mengunjungi Dikunjungi Tetapi Yang sulit Kami selalu Kerja Untuk melanjutkan Kunjungan-kunjungan Dapat pengetahuan Ini tidak hanya Pemulangan kembali Dokumen-dokumen Tapi Pemulangan kembali Pengetahuan Budaya Bali Halo St. Commerce Sekarang saya sudah berada bersama salah satu pelaku kreatif Yang tadi ikut menyaksikan Pemutaran Sinema Bali 1928 Selamat sore Ibu Dengan Ibu siapa? Sonia Baik, saya bersama dengan Ibu Sonia Sekarang saya akan menghancarai Ibu Sonia Mengenai Tadi Ibu pemutaran Sinema Bali 1928 Apa sih tanggapan Ibu tentang roadshow yang tadi Ibu? Menurut saya Sinema Bali 1928 ini adalah Salah satu upaya Yang sangat perlu diapresiasi Oleh masyarakat Bali Masyarakat Indonesia Masyarakat Buleleng khususnya Karena membawa kembali Video-video yang Mencerminkan masyarakat Bali Di tahun 1920-an Tentunya Dari segi Historis ya Kita bisa Bercermin dari kehidupan Masyarakat Bali Tempo dulu Kemudian Kebudayaannya Tariannya Gambelan-gambelannya Dan banyak sekali Aspek-aspek Kebudayaan lainnya Yang Tercermin Melalui Pemutaran Film 1928 Oke Stikomers Demikian tadi Peliputan kita Mengenai Pemutaran Sinema Bali 1928 Yang diadakan di gedung Rektorat Undiksa Yang tentu saja Oleh pembicaranya Ada Bapak Dr. Edward Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Rimande Banem Dan juga Bapak Marlo Mudah-mudahan acara ini Bermanfaat Untuk masyarakat Bali Dan tentunya Stikomers semua Yang menonton video ini Jika kalian memiliki Event-event seru Yang perlu kita liput Silahkan hubungi kami Di stikomersetv At gmail.com Dan jangan lupa Like, share, and subscribe Stikomers TV Stikomers TV Always the first Sub indo by broth3rmax Nah itu dia tuh Liputan dari Reporter Putri dan Indah Gimana seru kan Jadi untuk kalian yang ingin Event-nya diliput Bisa kirim di Di stikomersetv At gmail.com Dan jangan lupa Untuk like, share, and subscribe Stikomers TV Stikomers TV Always the first Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.